Nah si dia ini mengatakan bahwa alasan dia kenapa nge-take down adalah Barulah akun ini akhirnya menghilang Dan gak tau entah kemana Menurut aku sih gak bertanggung jawab ya Artists do feel that way And so both of us wanna deeply and publicly apologize to Natasha Hey yo what's up guys I'm Yusukem Welcome back to my youtube channel Nah gimana sih kabarnya hari ini Bayi bayi kaca dong ya Dan buat kalian yang gak lagi bayi bayi kaca Keep it in ya guys Don't give up Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang klarifikasi dari Sunny Dahye Nuna Tentang apa yang terjadi kepadanya akhir-akhir ini But wait sebelum kita membahas tentang hal itu lebih dalam lagi Pastikan untuk tekan tombol subscribe Bunyi loncengnya Serta jangan lupa juga ya Buat like, comment, share kepada teman-teman yang lain Dan berikut adalah klarifikasi selengkapnya Well guys aku yakin ya Banyak dari kalian yang sudah nunggu Bagaimana klarifikasi dari Sunny Nuna terhadap rumor yang baru-baru ini Menyebar tentangnya Dan kemarin itu sudah banyak banget yang nuntut Sunny Nuna Untuk yuk berikan klarifikasi terhadap apa yang terjadi Makanya di postingan yang terakhir kalinya Itu kalau gak salah komenternya itu terakhir kali aku lihat ya Itu mencapai 65 ribuan deh Dan gak tau sih kalau sekarang kayaknya udah bertambah lagi Dan pada akhirnya kemarin Kak Sunny ini sudah speak up Melalui channel Youtubenya Dan pada awal dia itu mengungkapkan kepada kita semua Kenapa sih dia itu diem? Karena diemnya Sunny Nuna terhadap rumor tersebut Ngebuat orang itu berpendapat bahwa Oh kayaknya rumornya bener deh Makanya Sunny ini terus diem Dan gak memberikan klarifikasi Dan pada akhirnya Kak Sunny menjelaskan tentang alasan Kenapa selama ini dia itu diem terhadap rumor tersebut Kenapa saat rumor ini menyebar Dia tidak mengungkapkan hal tersebut Alasannya adalah dikarenakan Beberapa waktu yang lalu Ayahnya itu telah meninggal Dan dikarenakan ayahnya meninggal Dia itu gak bisa fokus terhadap hal-hal seperti ini Jujur kehilangan seseorang apalagi orang tua Itu adalah hal yang terberat dalam kehidupan kita Aku paham betul tentang hal tersebut Meskipun aku juga masih alhamdulillah masih sehat Di orangtuaku Tapi yang namanya ditinggalkan oleh orang tua Siapa sih yang gak sedih Siapa sih yang gak galau gitu ya kan Pasti kita itu merasa kehilangan banget Dan itu menjadi masa-masa terberatnya buat kita Dan kalau ada permasalahan yang lain seperti ini Aku sih yakin ya Bahwa kita memang gak akan bisa fokus terhadap permasalahan tersebut Nah disini Sunny Nuna itu membutuhkan waktu Waktu supaya dia itu dapat mengikhlaskan kepergian dari beliau Dan pada akhirnya Kak Sunny disini mencoba untuk fokus terhadap permasalahan ini Dan ini yang ngebuat dia itu mulai berpikir cengih Bagaimana sih caranya menyelesaikan permasalahan tersebut Dan untuk saat ini ya Mental dari Kak Sunny itu kayak bener-bener hancur banget Setelah rumor yang telah disebarkan oleh Sunny is a liar Seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu Itu ngebuat dia ini mendapatkan banyak sekali komentar yang buruk dari orang lain Bahkan komentar-komentar buruknya itu sampai nyuruh Supaya Kak Sunny ini meningsoe kayak gitu Parah banget kan komentarnya Aku yakin mungkin kalian pada saat itu kayak kesel juga ya Sama Sunny Nuna Tapi bukan berarti kalian itu juga boleh berkomentar seperti itu Apalagi menyuruh orang untuk mengakhiri hidupnya Hal itu tidak baik guys Serius Itu menurut aku udah out banget sih Dan hal yang paling membuat dia itu hancur adalah Di saat ada orang yang mempertanyakan tentang Apakah dia itu bener-bener tulus Dan juga cinta sama Indonesia Nah disini Sunny Nuna itu bilang Aku itu bener-bener cinta loh sama Indonesia Dari dulu aku itu besar di Indonesia Di Indonesia aku diajarkan tatakrama Diajarkan sopan santun Diajarkan banyak hal Ini yang ngebuat dia itu sangat cinta sama Indonesia Dan dia juga sangat respect terhadap Indonesia Dan bahkan bahasa yang paling nyaman Untuk dia gunakan adalah bahasa Indonesia sendiri Dan setelah mengklarifikasi tentang hal tersebut Kak Sunny ini barulah ngebahas tentang account dari Sunny is a liar Jadi kalau kita berbicara mengenai Sunny is a liar Di sini Sunny Nuna itu bilang Akan mengambil tindakan hukum terhadap akun tersebut Nah untuk informasi aja Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Sunny is a liar itu telah membeberkan Bahwa Kak Sunny ini merupakan pembohong-gulung Seperti itu Jadi dia ini kayak mendapatkan sebuah informasi Informasinya dari account centang biru Jadi dia itu bener-bener percaya Sama apa yang dikatakan oleh akun centang biru tersebut Dan kita juga tidak tahu Siapa yang berada di balik akun centang biru itu Dan sebelum akun dari Sunny is a liar 2 ini menghilang Dia itu sempat loh Ngetake down semua postingannya Jadi postingan yang dari awal Sampai yang menjadi viral Itu dihapus semua guys Serius Itu semuanya udah di take down sama dia Dan alasan kenapa dia men-take down postingan tersebut Adalah dikarenakan dia itu bilang Bahwa oh aku gak nyangka loh Akun ini menjadi viral Itu dia bilang Aku gak nyangka akun ini menjadi viral Sampai masuk lamp tur, twitter dan sebagainya Aku gak nyangka sampai seperti itu Dan bahkan ya Yang ngikutin akun tersebut Itu kalau gak salah yang terakhir kali ya 80 ribuan gitu deh Banyak banget kan Nah si dia ini mengatakan bahwa alasan dia kenapa ngetake down adalah Karena dia itu pengen ngeposting hal-hal yang sudah berdasarkan fakta Ada juga bukti gitu Sebenernya dia percaya sama aku centang biru tersebut Tapi karena gak ada bukti Itulah yang ngebuat dia ngetake down Makanya dia itu nunggu nih Atau ngepost postingan-postingan yang sudah memang ada bukti Nah postingan yang terakhir kali adalah postingan tentang konten-konten puasa gitu sih Tapi aku gak paham sih tentang video yang satu itu gak tau Dan banyak orang yang bilang bahwa Ya sepertinya video itu bukan video yang diambil dalam waktu yang sama deh Nah setelah itu Barulah akun ini akhirnya menghilang Dan gak tau entah kemana Menurut aku sih gak bertanggung jawab ya Seharusnya dia juga menyelesaikan apa yang telah dia buat Karena dia merupakan orang yang telah Membuat masalah ini menjadi gede Dan ini juga ngebuat Sunny Nuna itu Mendapatkan banyak sekali kritikan Bener apa betul nih nih? Dan yang lebih parah Menurut Sunny Nuna nih guys ya Jadi setelah ada orang yang kayak bilang bahwa Apa yang kamu lakukan ini salah? Kenapa sih kamu nge-take down? Ih takut ya gini-gini ya Nah nantinya dia itu akan ngeposting nih Orang-orang yang mengatakan hal tersebut tentang dirinya Dia ngepost lah orang yang komentar buruk sama dia Dia posting di isasorinya Dan ini yang ngebuat Sunny Nuna juga merasa kayak teruka gitu Karena orang-orang yang mencoba membelanya Malah dijatuhkan juga oleh akun tersebut Dan yang lebih parah lagi adalah Ada akun aku lagi yang munculan Dengan nama yang sama Dengan username yang sama Dengan tujuan yang berbeda pula Ada yang pengen dapetin followers gitu Dengan memanfaatkan nama dari Sunny is a liar too Supaya dia juga mendapatkan impact Yaitu mendapatkan followers juga Dari apa yang dilakukan oleh Sunny is a liar Dan kalau aku lihat memang berimpak sih guys Makanya followers mereka itu bahkan sampai Meningkat pesat lah Sampai 3 ribu, 5 ribu, 10 ribu Kan itu sulit banget nih untuk didapetin Nah mereka dengan menggunakan Embel-embel Sunny is a liar Ini adalah akun backing-nya Itu udah dapetin banyak sekali followers Dan yang lebih enggaknya Dari akun-akun palsu tersebut adalah Mereka ini juga kayak ngunggah Hal-hal yang terkesan berlebihan Dan juga sudah sangat salah banget Jadi dikarenakan alasan itulah Sunny Nuna akan mengambil jalur hukum Tapi jujur ya guys Menurut pendapat aku siapa pribadi nih Kayaknya saat dia nge-take down Postingan-postingannya itu Dia udah merasa kayak takut gitu enggak sih Dia sebenernya gak nyangka loh Ini tuh akan menjadi viral Makanya dia tuh bilang Pas saat dia klarifikasi Aku gak nyangka ini tuh akan menjadi viral Ini berarti bahwa dia tuh gak menduga Hal ini akan terjadi Dan di saat berita tentang Sunny Ini juga mulai menyebar Dan seluruh portal-portal berita Memberitakan tentang Sunny Abis itu juga ada Youtube-youtube channel Yang membahas tentang Sunny Termasuk aku juga Dan aku rasa itu yang ngebuat Dia juga disini mencoba gitu Untuk mencari cara Supaya dia itu tetap aman Nah cara supaya dia tetap aman Menurut aku adalah Harus membuktikan kebenaran Terhadap apa yang telah Dia katakan sebelumnya Oleh karena itulah Dia disini melakukan research Untuk menemukan bukti-bukti Terhadap apa yang dia katakan Supaya dia itu tetap aman Gitu guys Kira-kira nih Kira-kira nih Kira-kira nih Kalau menurut kalian sendiri Siapa yang berada Di balik akun Sunny is liar Apakah ini adalah Kenalan dari Kak Sunny Atau dia ini merupakan hatersnya Dan kemanakah dia ini pergi Apakah dia sekarang Lagi mencari cara Atau bagaimana nih Heran juga ya Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Tentang hal yang satu ini Dan selain itu nih Banyak orang yang bilang bahwa Kak Sunny itu berubah Di saat dia itu bertemu sama Chris Dia jadi gini-gini Dia jadi kayak Udah negatif lah Namun sini Kak Sunny itu bilang Bahwa bersama dengan Chris Aku loh menjadi lebih baik Aku lebih memperdulikan kesehatanku Aku jadi gini Aku jadi gitu Intinya kayak Gak sama lah Seperti apa yang kalian rasakan Untuk rumor mengenai Chris Yang negatif dan tidak benar Justru setelah aku bertemu dengan Chris Aku merasa aku bisa menjaga Kesehatan aku dengan lebih baik Dan of course banyak banget Yang aku rasakan Dan aku pelajari dari Chris But most importantly Aku bener-bener merasa bahagia Dan kalau kalian adalah Sunshine yang Sudah follow aku dari awal Kalian pasti tau banget Dan bisa melihat perubahan aku Bahwa Aku jauh kelihatan lebih Bahagia sekarang Dan banyak banget dari kalian Yang sudah DM aku Comment aku Dan Ngasih tau aku Kalau aku bener-bener I look happy now Meskipun kalian melihat bahwa Oh saat dia bersama dengan Chris Itu kelihatan kayak Udah berubah Gini-gini Tapi kan balik lagi guys ya Yang menjalani kehidupannya adalah Sunny Nuna Dia sudah tau bahwa Bersama dengan Chris Dia ini Menjadi lebih baik Kayak gitu Dan untuk masalah pribadi Menurut aku ya Kita itu gak usah ikut campur lah Apalagi dia kan yang menjalani hubungan Bukan kita Jadi untuk masalah ini Kita gak usah ikut campur ya guys Peace Salam damai Oke Dan untuk masalah yang terakhir adalah Tentang masalah bersama dengan Natasha Jadi buat yang belum tau Natasha ini Kalau gak salah ya Dia itu adalah seorang animator Yang ngebuat animasi Untuk konten-konten Youtube Dari Sunny Nuna Mulai dari Thumbnail katanya Eh bukan thumbnail Tapi kayak banner Youtube gitu Hapis itu untuk opening Itu dia yang buat Namun disini dia itu Kayak merasa bahwa Dia itu gak dihargai Sebagai seorang seniman Salah satu alasannya Adalah dikarenakan Bayarannya yang kurang sesuai Bukan gak dibayar ya Tapi dibayar Namun dia ini Berpikiran bahwa Bayarannya itu kurang sesuai Nah disini Untuk lebih lanjutnya Kalian dengerin aja ya Bagaimana klarifikasi Dari Kak Krish Untuk mengadres satu isu Saya ingin mengadres Natasha Dan artis yang kami bekerja Dari 2 tahun lalu Bukan Sunny dan saya Sangat suka bekerja Tapi saya rasa Ada beberapa hal yang berhubungan Dengan yang diharapkan Kita tidak pernah ingin Artis yang merasa Jadi kita berdua Kita ingin mengapalkan Dan publik Apologi kepada Natasha Untuk berhubungan Kita selalu mencoba Untuk melakukan lebih baik Dan pengalaman ini Tidak ada yang berhubungan Dan terbuka Untuk kita berhubungan I'm so grateful To do what I love With Sunny The girl sitting next to me We both know This wouldn't be possible Without the amazing community You guys are I want to reiterate What Sunny mentioned earlier That we really appreciate you guys I've never had negative thoughts About Indonesia But I do want to apologize If anything I said Has been taken out of context And has offended anyone Even though I've never lived In Indonesia The several times That I have gone to the country I have fallen in love With the country And really respect the culture I really want to continue To keep learning And to continue educating myself You guys really mean a lot to us Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan Dan sampai jumpa Well guys Itu adalah klarifikasi dari Sunny Nuna Bersama dengan Chris Terhadap segala rumor Yang menerpa mereka Akhir-akhir ini Dan terserah Kalian itu mau mikirnya apa Intinya Sunny Nuna sudah memberikan Klarifikasi Seperti apa yang telah Kalian inginkan Nah pesan dari aku adalah Nggak peduli Seberapa besar pun Kalian itu benci Atau nggak suka Sama Sunny Nuna Atau sama Kak Chris Atau sama akunya Atau sama Youtuber dan juga artis lain Jangan sampai kalian itu Nyuruh Sunny Nuna Atau pun Aku nih Dan juga yang lain-lain Untuk melakukan yang namanya Bundir dan sebagainya Kita juga punya kehidupan guys Dan kita juga berhak untuk hidup Ya aku rasa Setiap orang itu berhak untuk hidup Meskipun kita mungkin Ngebuat kesalahan Itu adalah hal yang wajar Dilakukan oleh manusia Karena Yang namanya manusia Itu emang Nggak ada yang perfect Nggak ada yang sempurna Setiap manusia itu Pasti punya kesalahan Dan di saat mereka melakukan kesalahan Bukan berarti mereka itu Tidak berhak untuk hidup Setiap manusia itu Berhak untuk hidup Dan melanjutkan kehidupannya Itu adalah hak Yang telah diatur Dalam hak asasi manusia Aku mungkin bukan Anak hukum Anak politik juga Tapi untuk hak asasi manusia Aku waktu itu Kayak bener-bener Mempelajari banget Dan ngehapalin Jadi jangan sampai Karena itu nyuruh orang itu Untuk menghilang dari muka bumi Dan guys Untuk sekarang Kak Sunny Nuna itu bilang Bahwa dia itu akan berhenti Untuk sementara waktu Dari dunia hiburan Termasuk dari Youtube Instagram dan juga TikTok Untuk penyembuhan mentalnya juga Dengan ini teman-teman Aku memutuskan Untuk mengambil break Dari Youtube Social media Akun-akun yang lainnya Karena aku ingin fokus Dengan keluarga Dan juga mental health aku Ya kita harapkan Semoga Kak Sunny Nuna Dapat segera bangkit Dan juga dapat berkarya lagi Di Youtube Dan aku harap Kalian itu sudah ya Jangan memberikan Komentar negatif lagi Kepada Sunny Meskipun kalian itu mungkin Agak kurang suka Atau gimana Jangan sampai kalian itu Melakukan hal tersebut guys Oke Sekian aja untuk hari ini Aku mohon maaf Sekali lagi Kalau udah salah Sampai di dalam ucapan sikap Tindakan dan sebagainya Dan mungkin ada kesalahan informasi Langsung aja komen di kolom komentar See you next time Di video berikutnya I'm Yusul Kem pamit Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax